Intro Komisi 4 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program beras miskin atau raskin yang dilakukan bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat baik pada sistem pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran beras raskin ke masyarakat Ditemui usai melakukan rangkaian kunjungan kerja Komisi 4 DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon mengatakan Kualitas raskin yang disalurkan di NTB cukup bagus Apalagi raskin tersebut dibeli dari pasar produktif petani setempat Herman menilai program raskin sebaiknya tetap dijalankan dengan perbaikan-perbaikan dan perencanaan yang lebih baik Untuk beras bulog hasilnya baik Kami mengambil sampling dari daya simpan yang baru dengan suplai yang lama Dari dua suplai ini hampir sama kualitasnya Sehingga kami memastikan bahwa kualitas raskin di NTB ini cukup baik Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 4 dari fraksi Golkar, Firman Subagio Firman mengusulkan anggaran untuk program raskin sebaiknya dialihkan untuk membangun infrastruktur pertanian Khususnya di daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional Menurut Firman selama ini penerima raskin sebagian besar justru petani itu sendiri Termasuk di NTB yang merupakan salah satu penyangga pangan nasional Di salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan masih harus memberikan raskin Ini kan eronis sekali Oleh karena itu ke depan anggaran yang dari bulog untuk pengadaan beras miskin ini Saya punya keinginan supaya dikonvensi Tidak lagi masyarakat yang 15,5 juta rumah tangga sasaran itu Harusnya petani itu diberikan hubungan sarana-prasarana untuk meningkatkan produksi Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nuki Tamubolon TV Parlemen melaporkan